Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Review-nya sudah ada di video sebelumnya ini Untuk review casingnya ini Dan juga sangat menarik sekali dari segi estetikanya Dan juga bisa digari-gari mana RGB-nya di bagian depan Maupun di bagian belakangnya ini Sama-sama sinkron lah Selanjutnya yang terakhir saya menambahkan ini Fan-nya Fan 5 RGB di bagian depan 3 Di bagian atas 2 Anggap saja satunya 40 ribu atau 30 ribu Tapi standarnya 40 ribu sih ya Anggap saja 40 ribu lah 40 ribu kali 5 jadinya 200 ribu Untuk yang ini Fan tambahan di bagian depan 3 Di bagian atas ada 2 Jadinya full RGB seperti contoh yang ada di sini Menampakannya Sangat menarik sih untuk dilihatnya Dan total sayi semuanya ini Yaitu sekitar 3.335.000 Dari segi game yang ringan-ringan lah Rekomentikan tidak? Dan kita lanjutkan saja untuk mereview-nya Yo! Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya Dan kita tunggu saja seberapa cepat SSD Venom Rx tersebut untuk booting Windows-nya Dan dia mendapatkan 24 detik terbilang standar SSD Kalau yang ini Kalau yang sata 3 di 25 detik untuk standarnya Tetapi kalau yang ini di 24 detik terbilang standar Kadang di berbeda PC berbeda kecepatan Meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama Selanjutnya di HD Sentinel Untuk mengecek kesehatan dan juga performanya Dari segi SSD-nya dia itu 100% semua Dari segi performa dan juga kesehatannya Dan juga node-nya dia itu perfect Dan juga suhunya 40 derajat Terbilang dingin kalau yang ini Atau standar lah Karena masih diambang warna hijau Selanjutnya di Crystal Dismar Yang dimana saya akan mengetes untuk kecepatan SSD Venom Rx-nya Untuk kecepatannya dia itu mendapatkan 230 Untuk membacanya dan juga menulisnya 215 Yang dimana kenapa tidak sampai ke 500an atau 400an Karena mobilnya ini dia itu tidak support sata 3 Jadinya terbatas di sata 2 Maka dari itu di bawah 250 semuanya Meskipun kecepatannya cuma setengah aja Tapi ini lebih cepat dari beda harddisk biasa Intinya wajib memakai SSD Selanjutnya di HP monitor untuk mengecek stock coolernya Yang dimana untuk meningkatkan Corel FF 3470 Untuk minimanya dia itu mendapatkan 36 derajat Tidak apa-apa main di resort cuma diem aja Dan juga maksimumnya mendapatkan 67 derajat Yang dimana saya tes di channel Bench R15 5 kali berturut-turut Standarnya sih di 67 derajat Masih di bawah 70 derajat Sudah cukup kalau menurutku Selanjutnya di channel Bench R15 OpenGL-nya mendapatkan 27 fps Yang dimana saya menggunakan GT 732GB DDR3 Dan juga CPU-nya mendapatkan 475CB Selanjutnya dari segi gaming-nya yang pertama Dari segi PES 2021 Settingan 720p, settingan low Dia itu rata-rata yang mendapatkan 23 fps Jadi kalau dimain kan dia itu tidak rekomen Karena masih di bawah 30 fps untuk gamenya PES 2021 Emang terbilang berat kalau yang ini Kalau bisa minimanya menggunakan GT 1030 Kalau 730 yang DDR3 masih kurang seperti contoh yang ini Di bawah 30 fps Selanjutnya di Dota 2 720p, settingan low Dia itu rata-rata yang mendapatkan 37 fps Di settingan rata kiri Masih di atas 30 fps Masih cukup nyaman sih Tetapi masih bisa dimainkan lah Untuk yang ini Selanjutnya di Valorant Yang dimana saya tes di 3 settingan Yang dimana settingan low, medium, dan juga high Yang pertama di settingan 1080p Settingan low Dia itu rata-ratanya mendapatkan 92 fps Masih di atas 60 fps Kalau yang ini masih sangat nyaman juga Untuk bermain game Valorant Dan juga di settingan medium Di 63 fps Masih di atas 60 fps Kalau yang ini Selanjutnya dari segi settingan high Dia itu rata-ratanya mendapatkan 42 fps Di atas 30 fps Kalau yang ini Kalau di settingan high Dia itu lebih jenderung ke low Line fps Seperti contoh yang ada di pojok Atas kanan ini Sehingga efeknya tersebut Dia itu menurun Seperti contoh di settingan high Yang tersebut di 40-an Kalau yang ini Selanjutnya yang terakhir Dari segi wattnya Yang dimana untuk minimal Yang itu mendapatkan 69 watt Tidak apa-apa yang di desktop Cukup tinggi Kalau yang ini di minimalnya Karena standarnya tersebut di 50-an Kalau yang ini di 69 watt Terbilang agak tinggi Mungkin gara kebanyakan RGB-nya Jadinya sampai ke 69 watt Hampir 70 watt Itu juga berpengaruh Kalau menurutku Dan juga maksimal mendapatkan 142 watt Yang dimana saya tes di Valorant settingan high Tetapi 142 watt Cuma menyentuh 1 kali aja Tetapi rata-ratanya Di 120-130-an Dan kesimpulannya Dengan harga 3 jutaan 3.335.000 Ini rekomen atau tidak Kalau menurutku ini terbilang Rekomen dengan harga murah Tidak untuk gamingnya yang berat-berat ya Cuma gaming ringan Seperti contoh Valorant PB Dan juga yang lainnya Yang ringan-ringan aja Maupun ketik-ketik Dan juga hemat daya Ini sudah sangat cukup Meskipun tak di wattnya cukup tinggi Tinggal kurangnya aja Dari segi RGB-RGB-nya Ini sudah sangat cukup Dan seperti inilah rakitan low-end Di atas 3 jutaan Mendapatkan papat yang baru semua Rekomen atau tidak Dengan anda komen aja Di bawah ini Dan semua listnya Ada di sini Dan juga semua linknya Ada di deskripsi Dengan anda beli aja Jika kalian belum minat Untuk papatnya ini Itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa Like dan subscribe Dan nantikan video lain Mereka TV channel Mumpun MT Gaming Mumpun Editing Dan juga jangan lupa Share ke teman-teman kalian Yang ingin like PC Dan terima kasih sudah menonton